Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali di channel youtube saya Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan data mining Untuk hari ini saya akan membahas materi tentang konsep data mining Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini Mulai dari pengantar data mining Atau apa itu data mining yang nantinya akan saya bahas Selanjutnya apa itu data mining Berikutnya peran utama yang ada di bidang keilmuan data mining Mulai dari algoritma estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi Selanjutnya nanti saya akan bahas tentang proses yang ada di data mining Mulai dari kita harus menyiapkan tentang data Baru selanjutnya kita bisa menyiapkan yang namanya metode Kita siapkan metode yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa data tersebut Baru selanjutnya nanti akan muncul yang namanya visualisasi dari data tersebut Selanjutnya terakhir nanti saya akan singgung tentang kecerdasan bisnis Dimana kecerdasan bisnis itu sendiri merupakan output yang dihasilkan dari analisa data tersebut Saya akan bahas tentang pengantar data mining Kenapa data mining sekarang lumayan banyak digunakan di beberapa perusahaan Salah satunya karena data yang lumayan banyak yang menumpuk di sekitar kita Pada prinsipnya manusia sadar atau tidak sadar sebenarnya sudah memproduksi data Dan data yang diproduksi pun jumlah dan ukurannya sangat besar Contoh di bidang astronomi, di bidang bisnis apalagi Contoh lain di bidang kedokteran, di bidang medis contohnya Di bidang ekonomi, di bidang olahraga contohnya Selanjutnya di cuaca contohnya yang nantinya bisa kita lakukan Di bidang finansial ataupun yang lain-lainnya Sadar atau tidak sadar kita sebenarnya sudah memproduksi data Baik menggunakan aplikasi A atau contohnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya Baik sifatnya terkomputerisasi atau contohnya masih menggunakan sistem manual Contoh data, data-data yang ada di sekitar kita Yang pertama www contohnya Jumlah dokumen di website tersebut di www yang diindeks sekarang Dalam ukuran tidak tanggung-tanggung Ukurannya adalah, urutannya adalah miliaran Urutannya adalah miliaran dan web yang tak terlihat jauh lebih besar Jadi sebenarnya banyak web-web yang ada di sekitar kita Yang dia pun akan memproduksi yang namanya data Selanjutnya interaksi keuangan Contoh transaksi paling umum dalam kehidupan sehari-hari contohnya Seperti penggunaan kartu ATM Atau contohnya kartu kredit otomatis dan yang lain-lainnya Ada berapa banyak orang yang melakukan transaksi dalam kurun waktu Satu menit contohnya Untuk perbankan A atau perbankan B Atau contohnya perbankan-perbankan yang lainnya Selanjutnya interaksi pengguna Banyak bentuk interaksi pengguna menghasilkan volume data yang besar Interaksi pengguna dengan contohnya aplikasi dan yang lain-lainnya Ini banyak menghasilkan data yang volumenya sangat besar Selanjutnya teknologi sensor dan IoT Yang memang sekarang banyak mendukung jumlah data yang sangat besar di sekitar kita Contoh data-data yang sangat besar di sekitar kita Contohnya seperti yang ada di sosial media Contohnya seperti di Facebook, Twitter, Instagram Atau contohnya di marketplace seperti Bukalapak Tokopedia dan yang lain-lainnya Atau seperti di perusahaan-perusahaan retail seperti Indomaret Atau Alfamart ataupun yang lain-lainnya Ini salah satu contoh produksi data yang sangat besar Yang memang seharusnya harus dianalisa Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan informasi Sehingga dengan menghasilkan informasi yang ada Nanti pihak manajemen bisa melakukan proses pengambilan keputusan Apa yang harus dilakukan dengan informasi yang sudah ditampilkan Hasil dari analisa data Kalau melihat pertumbuhan data bukan cuma bentuknya kilobyte Atau megabyte atau gigabyte Bahkan sekarang sudah terabyte, betabyte, exabyte, dan seterusnya Contoh di bidang astronomi Contohnya yang dilakukan di Sloan Digital Sky Survey Yang ada di Meksiko tahun 2000 Mereka mengumpulkan data dalam kurun waktu 10 tahun Dalam kurun waktu 10 tahun lebih Data yang mereka kumpulkan sebanyak 140 terabyte Berarti kan ada di sini 10 pangkat 12 Ini ada yang lebih fantastis lagi LAT Sinoptik Survey Telescope di Chile tahun 2016 Kalau tadi Sloan Digital Sky Survey Dia mengumpulkan 140 terabyte selama lebih dari 10 tahun Kalau yang dilakukan oleh LAT Sinoptik Survey Telescope Bahkan dia cuma 5 hari Dia bisa mengumpulkan data sebanyak 140 terabyte Sangat fantastis Di bidang biologi dan kedokteran pun juga sama Seperti yang dilakukan oleh EBI European Bioinformatic Institute Contohnya yang sampai mengumpulkan data Sebanyak 20 petabyte Di atasnya teraperti ya Yang dikumpulkan kurang lebih di tahun tersebut Contohnya Ini kalau berbicara tentang pertumbuhan data Kenapa? Karena perubahan dan kultur Dari perilaku masyarakat yang sekarang Mereka banyak menggunakan aplikasi-aplikasi Yang memang sudah tersedia Terutama seperti aplikasi-aplikasi marketplace Atau contohnya social media Ataupun yang lain-lainnya Ini salah satunya Bahkan bisa dibilang Datangnya tsunami data Contoh seperti mobile market Mobile electronic market Dengan banyaknya pengguna smartphone Bahkan di tahun 2015 Apalagi sekarang di tahun 2021 Selanjutnya Ini contohnya yang banyak menghasilkan data Web dan sosial network Terutama yang banyak digandungi oleh Kalangan milenial contohnya Contoh seperti Facebook Dia punya 300 petabyte Untuk user data per day Dan seterusnya Apalagi YouTube Apalagi YouTube Dia sampai 1000 petabyte Ini ukurannya pun sampai video Cuman permasalahannya Dari banyaknya data yang tersebar Di sekitar kita Kita bisa dibilang kebanjiran data Tapi miskin pengetahuan Ini yang jadi permasalahannya Datanya banyak Cuman pengetahuan yang dihasilkan Dari data tersebut sangat minim Makanya muncullah Bidang keilmuan Salah satunya bidang keilmuan data mining Atau contohnya nanti Aranya ke data science Atau contohnya aranya ke machine learning Dan yang lain-lainnya Bagaimana caranya mengubah data menjadi pengetahuan Ini kan kata kuncinya yang Ingin dicari Ingin dihasilkan oleh top management tentunya Kita harus Data harus kita olah menjadi pengetahuan Supaya bisa bermanfaat bagi manusia Dari data Kita olah menghasilkan informasi Selanjutnya kita olah menghasilkan pengetahuan Atau knowledge Dari data menghasilkan informasi Dan menghasilkan pengetahuan Nanti muncul yang namanya value Muncul yang namanya value Dengan pengetahuan tersebut Manusia dapat contohnya Melakukan estimasi dan predisi Apa yang terjadi di masa yang akan datang Melakukan analisis tentang asosiasi Korelasi dan pengelompokan Antara data dan atribut Ini salah satunya Selanjutnya membantu Mengambil keputusan Dan pembuatan kebijakan Dari data yang diolah menghasilkan informasi Akan muncul yang namanya pengetahuan Dari situlah nanti akan membantu pihak Top manajemen Top manajemen dalam melakukan proses pengambilan keputusan Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk membuat yang namanya kebijakan Contoh data-data yang ada di sitar kita Contohnya Yang nantinya bisa kita olah Menghasilkan informasi Selanjutnya nanti akan menghasilkan pengetahuan Selanjutnya muncul yang namanya kebijakan Contoh yang paling simple Yang kita lakukan contohnya di dunia industri Contohnya Yang paling banyak kita lakukan pagi dan sore hari Yaitu melakukan presensi kehadiran Data kehadiran pegawai contohnya Contohnya ada 6 kehadiran pegawai disini Yang dihitung adalah datang dan pulangnya Untuk tanggal tersebut contohnya Dan seterusnya Kalau hari kerjanya ada 30 hari Berarti mereka akan melakukan presensi sebanyak 30 hari Kalau hari kerjanya 24 hari Berarti mereka akan melakukan presensi sebanyak 24 kali Ini salah satunya Data tersebut selanjutnya Kalau nanti diolah Data disini kan nanti akan diolah oleh bagian HRD Contohnya Atau direkap Akan muncul yang namanya informasi akumulasi bulanan kehadiran Sehingga nanti akan muncul contohnya Masuknya berapa kali Alfanya berapa kali Cutinya berapa kali Sakitnya berapa kali Telatnya berapa kali Sehingga muncul yang namanya informasi akumulasi kehadiran pegawai Baru selanjutnya nanti setelah dihitung Penggajiannya Selanjutnya nanti akan dibayarkan ke karyawan Dan seterusnya Nah pertanyaannya apakah cukup sampai disini Seandainya kita contohnya analisa lagi Contohnya Dari 5 hari kerja Kira-kira hari apa aja yang paling banyak errornya Atau paling banyak masalahnya Masalah disini contohnya terlambat Pulang cepat Ijin dan alfa Dari data informasi selanjutnya Kita olah lagi menghasilkan pengetahuan Akan muncul yang namanya pola kebiasaan Kehadiran lingkungan pegawai Jadi sudah terbiasa Pola kebiasaan Jadi dari 5 hari kerja disini Contohnya nanti bisa dipetakan Ternyata hari Senin dan hari Jumat Contohnya hari yang paling bermasalah Pertanyaannya apakah akan didiamkan saja Contohnya kalau sudah muncul pola seperti ini Tentunya kan tidak Nanti apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen Muncullah yang namanya kebijakan Contoh kebijakan penataan jam kerja karyawan Khusus untuk hari Senin dan hari Jumat Kenapa? Karena 2 hari ini yang paling bermasalah Hari Senin dengan datang telatnya Hari Jumat dengan pulang cepatnya Makanya muncul yang namanya peraturan jam kerja baru Contohnya hari Senin Masuknya bukan jam 8 Tapi masuknya jam 10 Selanjutnya hari Jumat Pulangnya bukan jam 16 Tapi pulangnya jam 2 Selanjutnya Tentunya kan perusahaan tidak mau rugi Sisa jam kerja dikompensasi ke hari yang lainnya Contoh hari Senin masuknya jam 10 Selanjutnya pulangnya jam berapa? Awalnya contohnya jam 4 Ya pulangnya digeser Terama hari jam 18 contohnya Selanjutnya yang 2 hari 2 jam Kekurangan dari hari Jumat Contohnya nanti akan dikompensasi ke hari yang lainnya Contohnya 1 jam di hari Senin Di hari Rabu Contohnya 1 jam lagi di hari Kamis Contohnya seperti itu Dari data diolah menghasilkan informasi Diolah lagi menghasilkan pengetahuan Muncul yang namanya kebijakan Data dari data absensi pegawai Direkap Muncul yang namanya informasi Rekap kehadiran pegawai Selanjutnya nanti di analisa lagi Muncul pola Kebiasaan datang dan pulang pegawai Selanjutnya nanti muncul yang namanya kebijakan Kebijakan peratan jam kerja pegawai Contohnya Jadi dari data diolah menghasilkan informasi Selanjutnya di analisa lagi akan muncul yang namanya pengetahuan Selanjutnya muncul yang namanya kebijakan Ini contoh yang data-data yang bisa kita lakukan analisa Atau nanti kita bisa olah Contoh lain Dari data yang tersebar contohnya seperti ini Analoginya Selanjutnya nanti kita pilih Kita pilih berdasarkan kluster Ada yang warna biru Ada yang warna hijau Ada yang warna ungu Selanjutnya nanti kita olah lagi Contohnya akan muncul yang namanya knowledge Selanjutnya muncul lagi yang namanya insight Selanjutnya muncul yang namanya wisdom contohnya Muncul yang namanya wawasan Atau pengetahuan Selanjutnya nanti akan muncul yang namanya kebijakan Ini contohnya Yang nantinya bisa kita lakukan Sebenarnya apa itu definisi dari data mining Kalau saya analogikan ya seperti gambar ini Dari data-data yang banyak yang ada di sekitar kita Contohnya data-data yang kita miliki yang ada di perusahaan Nanti akan dikumpulkan Baru selanjutnya nanti akan difilter Akan difilter data-data yang akan digunakan Nanti akan dikumpulkan Data-data yang tidak digunakan Nanti akan disingkirkan Disiplin ilmu yang mempelajari metode Untuk mengekstrak pengetahuan Atau menemukan pola Dari suatu data yang besar Ini definisi atau konsep Dari data mining Terminologi dan nama lain dari data mining Disiplin ilmu yang mempelajari metode Untuk mengekstrak pengetahuan Atau menemukan pola dari suatu data yang besar Ekstraksi dari data ke pengetahuan Contoh data fakta yang terekam Dan tidak membawa arti pada prinsipnya Informasi itu apa? Rekap, rangkuman, penjelasan Dan statistik dari data contohnya Pengetahuan itu apa? Pola, atau rumus, aturan, atau model Yang muncul dari suatu data Nama lain dari data mining Banyak ada KDD Knowledge discovery in database Ada namanya big data Ada business intelligence Ada knowledge extraction Data analysis Information harvesting Dan yang lain-lainnya Kalau berbicara tentang konsep proses Dari data mining Jadi konsep proses yang ada Di bidang kelimuan data mining Pada prinsipnya Yang harus kita lakukan adalah Memilah dan memilih data Data-data yang ada kita pilih Sesuai dengan data prepossessing Tahapan dari data prepossessing Baru selanjutnya nanti tinggal kita pilih Metode data miningnya Apakah estimasi, apakah prediksi, apakah klasifikasi Atau clustering, atau asosiasi Baru selanjutnya nanti akan muncul Yang namanya pengetahuan Definisi dari data mining Melakukan ekstraksi untuk mendapatkan Informasi penting Yang sifatnya implisit Dan sebelumnya memang tidak diketahui Dari suatu data Ini menurut Ian Hawiton Kegiatan yang meliputi pengumpulan Pemakaian data history Berarti kan data-data terdahulu Untuk menemukan keteraturan Pola dan hubungan dalam set data yang berperan besar Ini definisi dari data mining Contoh Data-data yang ada di kampus Puluhan ribu data mahasiswa di kampus Yang nantinya yang diambil dari sistem informasi akademik Umumnya kan data-data mahasiswa disimpan Di sistem informasi akademik Pernah nggak kita ubah menjadi pengetahuan Yang lebih bermanfaat Jawabannya banyak yang tidak Seperti apa pengetahuan itu Rumus, pola, dan aturan Contoh Kita buat datanya Contohnya seperti ini Dari data-data yang banyak Kita buat yang namanya data set Selanjutnya Kita bisa membuat yang namanya Contohnya Prediksi kelulusan mahasiswa Contohnya Dari data yang ada Selanjutnya kita Lempar contohnya Ke Peran yang ada di bidang kehilangan data mining Atau metode yang ada di bidang kehilangan data mining Nanti akan muncul yang namanya Pohon keputusan Contoh seperti ini Nanti akan muncul yang namanya association Oke ini contohnya Selanjutnya Contoh data di komisi pemilihan umum Puluhan ribu data calon anggota legislatif Contohnya di KPU Yang melakukan pendaftaran Pernah nggak kita ubah menjadi pengetahuan yang bermanfaat Contohnya kan data-datanya tersimpan Contohnya seperti ini Contoh Saya ambil dari prediksi calon legislatif Di DKI Jakarta Contohnya Nanti akan muncul data-data contohnya seperti ini Oke contoh lain Penentuan pelayakan kredit contohnya Apakah nanti layak diberikan pinjaman kredit Atau nggak contohnya Ini yang lumayan banyak digunakan Ada deteksi pencucian uang Contohnya Dari beberapa metode yang nantinya akan digunakan Apakah masuk atau nggak Prediksi kebakaran hutan Contohnya dia menggunakan Metode contohnya SVM Dan yang lain-lainnya Contoh lain Profiling dan prediksi koruptor Contohnya ini yang menarik Dari aktivitas pencegahan Yang bisa kita lakukan Selanjutnya ada aktivitas penindakan Contohnya Yang dicari adalah data Kan ya Oke selanjutnya nanti Contohnya muncul yang namanya pengetahuan Pengetahuan tentang apa Prediksi dan clustering Calon tersangka koruptor Contohnya Yang kedua Analisa asosiasi atribut tersangka koruptor Selanjutnya Prediksi pencucian uang Atau fraud detection Selanjutnya Estimasi jenis dan jumlah tahun hukuman Ini nanti bisa kita Buat contohnya dalam bentuk prediksi Dan clustering Asosiasi Atau nanti estimasi Contohnya Ini contohnya Pola profil tersangka koruptor Contohnya Apa nanti masuk dalam kategori Korupsi atau enggak Dan seterusnya Selanjutnya profiling dan deteksi Kasus DKI Contohnya Yang kita butuhkan adalah data Oke nanti akan muncul Contohnya pohon keputusan Seperti ini Ada lagi contohnya Klasterisasi tingkat kemiskinan Jadi kita mengelompokkan Tingkat kemiskinan Contohnya nanti yang akan ditampilkan Adalah berdasarkan warna Oke ini salah satunya Selanjutnya Pola aturan asosiasi Dari data transaksi Contohnya seperti ini Nanti akan muncul Contohnya asosiasi Seperti ini Sehingga muncul Yang namanya association rule Ada juga Contohnya Pola aturan asosiasi Di Amazon Contohnya Kalau saya beli barang ini Nanti akan muncul Contohnya Customer yang membeli barang ini Kadang-kadang Biasanya dia akan beli Barang ini juga Contohnya Oke ini contohnya Oke intinya Kalau berbicara tentang Data mining Atau contohnya big data Kita akan merubah Dari satu aplikasi Ke smart application From stupid application Ke smart application Contohnya Oke ini seiring Dengan revolusi industri 4.0 Yang arahnya memang Ke efisiensi Makin cepat Dan biaya makin murah Ini yang diinginkan oleh Industri modern saat ini Ada beberapa perusahaan Yang mengolah pengetahuan Contohnya seperti Uber Dia merupakan salah satu Perusahaan taksi terbesar Di dunia Cuman dia enggak punya Alat transportasi sendiri Ada Google Ada Alibaba Yang merupakan salah satu Retail terbesar di dunia Cuman dia enggak punya Inventory Seperti contohnya Bukalapak Tokopedia Dan yang lain-lainnya Gojek Perusahaan angkutan umum Tanpa memiliki kendaraan Contohnya Dan yang lain-lainnya Oke Data mining And rule in general Seperti apa Yang harus kita lakukan Adalah Nanti akan mengumpulkan Yang namanya data Baik itu dari paper File atau web Ataupun yang lain-lainnya Selanjutnya nanti kita olah Data prepossessing Data integration Data warehouse Selanjutnya data exploration Nanti kita cari Statistical summary-nya Summary-nya Metadata Dan deskripsinya Baru selanjutnya nanti Yang akan dilakukan oleh Di bidang Kelemahan data mining Adalah Information discovery And modeling Berarti kan nanti Tugasnya Tugasnya adalah Data scientist Selanjutnya nanti Akan muncul yang namanya Data presentation Atau visualization Season planning Yang nantinya akan dilakukan oleh Bisnis analisis Baru selanjutnya muncul Yang namanya Di season making Yang dilakukan oleh Top management Inilah yang disebut dengan Yang nantinya akan kita lakukan Mulai dari Apa namanya Dari data-data yang ada Di data source Sampai nanti Akan digunakan oleh Top management Keirisan bidang ilmu Data mining Yang pertama tentunya Statistik Lebih bersifat ke teori Fokus kemudian Pengemujian hipotesis Yang kedua Bidang ilmuwan Machine learning Lebih bersifat Contohnya heuristik Fokus pada perbaikan Performansi Dari suatu teknik Data mining itu sendiri Merupakan gabungan Dari teori Dan heuristik Sebenarnya Oke Saya lanjutkan Contoh data mining Yang terkait Dengan product development Menganalisis data Untuk menjadikan Pola pengetahuan Sehingga nanti muncul Yang namanya model Rule Atau formula Pola pengetahuan Dimasukkan ke dalam Software Contohnya atau sistem Sistem menjadi cerdas Dan bermanfaat Signifikan dalam Meningkatkan value Dan benefit Dari perusahaan Atau organisasi Ini contohnya Yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Yang sekarang Seperti Gojek Ataupun yang lain-lainnya Tokopedia Dan yang lain-lainnya Oke Selanjutnya Dimana peran data scientist Dalam perusahaan Pengembang teknologi Seperti yang ada di startup Apakah data scientist Atau software engineer Atau researcher Atau IT infrastructure engineer Oke Ini Kalau berbicara tentang Peran data scientist Oke Ini contohnya Yang nantinya akan dilakukan Jualan CD Musik Tidak laku Contohnya Jualan CD Musik Tidak laku Selanjutnya Ini kan Nanti akan dilakukan oleh Bisnis analis Buat produk aplikasi Langganan musik Contohnya Benar tidak harus Bikin seperti ini Ini yang nantinya Akan dilakukan oleh Sistem analis Dan product manager Project manager Product manager Dan product manager Selanjutnya Scrum Project manager Software engineer Mobile developer Dan yang lain-lainnya Kalau nanti akan membuat Yang namanya Mobile developer Sampai database Engineer Dan yang lain-lainnya Selanjutnya Product Product management musik Product management musiknya Nanti siapa nih Contohnya Apakah dalam bentuk software Ataupun yang lain-lainnya Berarti kan nanti Masuknya ke data analisis Data scientist Contohnya Machine learning engineer Dan yang lain-lainnya Bisa jadi nanti Di research Ini masuknya Ke data science Data science Selanjutnya Ada sistem administrator Network engineer Cloud engineer IT developer Cyber security engineer Dan yang lain-lainnya Sehingga nanti muncul Yang namanya Aplikasi campanya Musikpedia Dan yang lain-lainnya Jadi Sistem administrator Dan yang lain-lainnya Ini masuk ke Infrastruktur security Untuk keamanannya Sedangkan Technical support IT service Ini masuknya Ke service operation Untuk yang IT auditor Enterprise architect Contohnya Safe information officer Ini masuknya Ke IT governor Ada lagi Contohnya Lecture Contohnya Ini masuknya Ke computing research Researcher Atau lecture Nanti masuknya Ke computing research Oke Ada lima peran utama Yang ada di bidang Film on data mining Menurut Claroser Ada estimasi Ada forecasting Ada klasifikasi Selanjutnya Keempat Clustering Dan terakhir Asosiasi Oke Algoritma estimasi Contohnya seperti ini Estimasi Contohnya Perkiriman pizza Nanti akan muncul Yang namanya Regresi linia Atau waktu jarak Selanjutnya Ada yang namanya Algoritma prediksi Contohnya Oke Contohnya Forecasting Contohnya harga saham Di sini Masuknya ke Time series Ya contohnya Time series Dan ada Ada labelnya Atau ada keputusannya Close atau enggak Ini label Oke Pembelajaran dengan menggunakan Metode forecasting Kita bisa menggunakan Neural network Contohnya nanti Bentuk algoritmanya Contohnya seperti ini Yang dihasilkan Output yang dihasilkan Selanjutnya Ada forecasting cuaca Untuk prediksi cuaca Contohnya Ada exchange rate forecasting Contohnya untuk Apa namanya Untuk nilai mata uang Ada Inflation rate forecasting Contohnya nanti akan muncul Contohnya grafiknya Kurang lebih seperti ini Selanjutnya Algoritma prediksi Contohnya Kita bisa menggunakan Support vektor mesin Atau contohnya Neural network Contohnya Oke Selanjutnya Ada yang namanya Algoritma klasifikasi Contohnya Ini pun ada Kelas atau labelnya Contoh Neft bias ANN C4.5 Dan yang lain-lainnya Contoh Klasifikasi kelulusan Mahasiswa Contohnya Nanti yang dihasilkan Adalah pohon keputusan Ada lagi Rekomendasi main golf Nanti Association rule-nya Akan terbentuk seperti ini Atau rule-nya Akan terbentuk seperti ini Oke Rekomendasi kontak lain Contohnya Selanjutnya Ada klasifikasi Sentiment Analisis Contohnya Apakah nanti positif Atau contohnya Masuknya negatif Ada Bank Rapsi prediction Contohnya Selanjutnya Ada yang namanya Algoritma Clustering Kalau ini Kelasnya atau labelnya Memang tidak ada Lebih ke pengelompokan Data biasanya Hasil Observasi Dan Kasus Kedalam Kelas yang mirip Biasanya Oke Nanti akan terbentuk Contohnya data Akan terbentuk Contohnya hasil Seperti ini Apakah masuk ke Cluster 1 Contohnya Cluster 2 Atau nanti masuk ke Cluster 3 Kayak Clustering jenis pelanggan Contohnya nanti Seperti ini Ada lagi Contohnya Clustering sentiment Warga Kira-kira Dari Tweet yang Dia lakukan Contohnya di Twitter Lebih cenderung Kemana Lebih cenderung Kemana Selanjutnya Ada Poverty Rate Clustering Contohnya Untuk Untuk Clustering yang Nantunya bisa kita Lakukan Contohnya Selanjutnya Ada yang namanya Algoritma Asosiasi Biasanya Algoritma Asosiasi Digunakan untuk Mencari yang namanya Aturan Asosiasi Atribut yang Sering muncul Secara bersamaan Atau yang biasa disebut Dengan Market Basket Analisis Contohnya Asosiasi Kekayaan Dan Barang Sehingga muncul Yang namanya Association Seperti ini Contohnya Ini contohnya Untuk Algoritma Asosiasi Yang nantinya Saya bahas Secara detail Nanti di Pertemuan Keempat Contoh Aturan Asosiasi Di Amazon Saya klik Barang A Nanti akan muncul Contohnya Barang yang Sering dibeli Secara bersamaan Saya Contohnya klik Satu barang ini Atau dua Barang ini Nanti akan muncul Contohnya Barang yang Sering dibeli Secara bersamaan Dari Buku-buku ini Heating Oil Consumption Contohnya Korelasi antara jumlah Konsumsi minyak Pemanas Contohnya Dengan faktor-faktor Di bawah ini Ada insulation Ada temperatur Ada heating oil Number of Occupant Ada average aid Dan yang lain-lainnya Ini contohnya Yang ada Di daerah-daerah Eropa Selanjutnya Ukuran rumah Nanti akan muncul Contohnya seperti ini Data-datanya Sehingga nanti kita Buat yang namanya Asosiasinya Oke Ketemu contohnya Ini contohnya Nanti munculnya Selanjutnya Akan muncul Korelasi Empat variable Terhadap Konsisi minyak Dari dasar Kandung lapang Huni Orata-rata Umur Ketabalan Insolasi rumah Dan temperatur Selanjutnya Proses data mining Pada prinsipnya Adalah Mengumpulkan data Selanjutnya Nanti kita Pilih metode Yang ada Di bidang Kelembungan data mining Apakah estimasi Prediksi Klasifikasi Clustering Atau asosiasi Nah Himpunan data Di sini Yang harus dilakukan Adalah Kita melakukan Pre-processing Mulai dari Data cleaning Integration Data reduction Data transformation Selanjutnya Setelah kita pilih Algoritmanya Atau metodenya Akan muncul Yang namanya Pola Model Rumus Atau contohnya Tree Atau cluster Dan lain-lainnya Baru selanjutnya Kita nanti Tinggal evaluasi Evaluasi di sini Nanti akan muncul Yang namanya Akurasi Atau kurva AUC Atau akan muncul Yang namanya Live ratio Atau contohnya Yang muncul Adalah RMSE Kalau untuk AUC Di sini Semakin tinggi Nilainya Semakin bagus Tapi kalau RMSE Semakin Dikit Nilainya Semakin bagus Karena Yang dibicarakan Adalah Errornya Oke Dari mana Kita ngambil data Ada yang disebut Dengan Himpunan data Atau Dataset Jenis data Yang ada di Sejarah kita Ada dua Ada private Dan public Private dataset Biasanya Dataset Diambil dari Organisasi Yang kita jadikan Sebagai objek penelitian Contohnya Bank Rumah sakit Dan yang lain-lainnya Sedangkan data public Dataset Diambil dari Repository public Yang disepakati Oleh para peneliti Yang ada di bidang Kelimuan data mining Contohnya Uci data set SMKDDK Prediction I.O Atau contohnya Kita bisa menggunakan Data.go.id Oke Ini contohnya Yang uci data set Kita tinggal pilih Sesuai dengan Apa namanya Sesuai dengan tema Yang akan kita bahas Kita pilih Contohnya satu Credit Approval Selanjutnya Kita klik data Foldernya Oke Selanjutnya Biasanya ada Extension-nya CRX Biasanya ada data Ini contohnya Datanya Data yang Kadang-kadang Diberikan Kadang-kadang Enggak Ini contohnya Data yang memang Sudah diberikan Kan muncul Contohnya Datanya kurang lebih Seperti ini Ini tantangan kita Kalau contohnya Kita ngambil data Dalam bentuk Public data set Mudah Ngambilnya Cuman Mau diapain Data ini Ini yang jadi Kata kuncinya Selanjutnya Kebalikannya Kalau contohnya Kita ngambil dari Private data set Masuknya juga Susah Atau contohnya Dapat datanya Susah Cuman Kalau kita sudah Masuk Kita ambil Datanya Kita bingung Tentang datanya Kita bisa nanya Ke orang perusahaan Selanjutnya KDD Ada contohnya Seperti ini Ada prediction EO Ada data Contohnya Ini contohnya Dataset terbaru Dan lain-lain Metode-metode Yang ada di Data mining Intinya ada Estimasi Pro-forecasting Klasifikasi Clustering Dan asosiasi Ini contoh Dari metode-metode Atau Algoritma yang digunakan Ada Reflasi linear Network Deep learning Dan yang lain-lainnya Klasifikasi Contohnya Decision tree Contohnya Seperti Algoritma C4-5 Dan yang lain-lainnya Clustering Contohnya Coming Asosiasi Contohnya Seperti FP growth A priori Dan yang lain-lainnya Ini contohnya Output yang bisa Dihasilkan Dari Proses yang ada Di bidang Keleman data mining Bisa formula Bisa function Bisa decision tree Tingkat korelasi Atau contohnya Rule Atau bisa Clustering Evaluasi Dan validasi Ada yang namanya Estimasi Kalau estimasi Prediksi Biasanya yang dicari Adalah error Klasifikasi Yang muncul adalah Confusion metric Dan error C Clustering Internal evaluation Kalau association Biasanya Leaf chart Atau Leaf ratio Oke Ini contohnya Untuk yang AUC Kalau contohnya Dari angka 90 0,90 Sampai 1 Masuknya Excellent classification Oke Selanjutnya Saya akan bahas Tentang business intelligence Business intelligence Itu apa Atau kecerdasan bisnis Sebuah proses Untuk melakukan Ekstraksi data Data operasional Data-data yang Dimiliki oleh Perusahaan Yang memang sudah Mereka produksi Sehari-hari Contohnya Yang sadar Atau tidak sadar Sebenarnya Mereka sudah Nyimpen data Baik menggunakan Sistem informasi Atau memang manual Dan mengumpulkannya Dalam sebuah data Warehouse Business intelligence Ini sebenarnya Aplikasi Yang digunakan Untuk membantu Mengambil keputusan Berdasarkan sumber data Dan memberikan Solusi terhadap Suatu keputusan Ke business intelligence Secara umum Bisa disebut Seperti dashboard Pada kendaraan Disitu kan Nanti akan Muncul contohnya Seperti speedometer Kecepatannya Informasi contohnya Bahan bakarnya Apakah Kecepatannya tinggi Atau rendah Atau sedang Atau bahan bakarnya Sedang Masih bakul Atau contohnya Pertengahan Atau sudah Mendekati kritis Dan yang lain-lainnya Business intelligence Akan berfungsi Memberikan Advan alarm Memberikan informasi Trend dan melakukan Benchmark Kalau contohnya Seberi dashboard Contohnya Dispedometer Contohnya Kalau memang Jarumnya sudah Ke arah merah Berarti kan sudah kritis Bensinnya Kasarnya Sudah itu Kurang lebih Yang Proses di business intelligence Kurang lebih Seperti ini Jadi data-data yang dimiliki Oleh perusahaan Dari berbagai sumber Baik contohnya Sistem informasi Yang mereka miliki Atau contohnya Nanti mereka akan Tambahkan Dari data-data eksternal Akan dikumpulkan Dari dalam satu Database Yaitu data warehouse Selanjutnya Nanti akan Dianalisa Hasil dari analisa Nanti akan muncul Yang namanya Business intelligence Ini kurang lebih Konsep dari Business intelligence Tersendiri Demikian penjelasan Dari materi Pertemuan ini Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang kurang berkenan Seakhiri Assalamualaikum Dan salam sehat Untuk kita semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati